Kembali di NAP12, polisi telah mengidentifikasi dua orang terduga pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap seorang guru tari yang jenazahnya ditemukan di kota Blitar, Jawa Timur. Ya, indikasi kedua pelaku tersebut didapat polisi berdasarkan hasil digital forensik terhadap isi percakapan dan kontak terakhir di ponsel korban. Molda Jawa Timur telah memeriksa 16 saksi untuk mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi yang jenazahnya ditemukan di kota Blitar, Jawa Timur. Selain itu, petugas melakukan olah digital forensik terhadap isi percakapan dan kontak terakhir di ponsel korban yang kini belum ditemukan. Dari temuan data tersebut, polisi mengindikasi ada dua orang teman dekat korban yang diduga sebagai pelaku karena tercatat terakhir berkomunikasi dengan korban. Selain itu, pembunuhan disertai mutilasi ini juga diduga telah direncanakan. Sebelumnya, guru honorer asal kediri bernama Budi Hartanto ditemukan tewas tanpa kepala dengan posisi tersimpan di dalam sebuah koper. Jasa ditemukan warga di bibir sungai kawasan jembatan Karanggondang, Blitar pada Rabu lalu. Ada enam orang, saksi yang kita periksa di Blitar kota dan sepuluh yang ada di kediri. Nah, sepuluh ini kita orientasi sekarang. Orientasi terbesar untuk pengungkapan kasus ini adalah di wilayah kediri. Di mana ponsel ini ditemukan mati pertama di 04.00 waktu Indonesia Bagian Barat sebelum ditemukannya mayat daripada almarhum biar. Sehingga memang kita memfokuskan di wilayah kediri dengan dua orang yang sama-sama dengan orientasi yang bersangkutan.